Intro Ya, kali ini bersama Fajar Nugrah Ini di konten yang membahas tentang stand up comedy Bahas stand up comedy Masih stand up comedian kan Jay? Masih dong ler Kan kemarin terakhir untuk tanya bintang tamu tanyanya aktor Pengennya Tapi masih bisa kan stand up my Masih, masih ler Jadi pembahasan kali ini mengenai dari sekian banyak jurus stand up comedy Ada satu jurus yang namanya act out Lu kan kenapa gue ajak lu karena menurut gue lu salah satu komika yang jago act out Menurut gue juga Tapi tidak jago verbal Jadi Fajar Nugrah ini di beberapa kali penampilan Kalau kita lihat ya di youtube maupun penampilan langsung Itu selalu menggunakan act out atau gerakan tubuh Makanya kita disini mau kasih tau Bagaimana sih formula atau jurus act out Yang benar menurut Fajar Nugrah Tetap ditanya bintang tamu Jangan digitin nanti bumper masuk lagi Gimana Jay? Selama berstand up Menurut lu act out itu apa sih? Act out sih kan diambil dari kata act dulu ya Maksudnya kayak yang kata yang lebih bener-bener Diambil dari kata act lah ya Act itu kan ACT Aksi cepat tanggap gitu Maksudnya kayak Kayak gak sih? Ya dong Kayak Menurut lu apa Maksudnya kan Ya udah Gitu sih kalau menurut gue Bukan sih menurut gue ACT yang dimaksud tuh Ini kan Ahmad Khairul Tanjung Si anak singkong Ya si anak singkong Bukan ya ACT yang dimaksud tuh acting kan Acting Acting ACT gitu Perbuatan Perbuatan Tindakan Tindakan Mungkin itu ya definisi Definisi secara umumnya seperti itu Mungkin deh perbuatan Tindakan gitu-gitu Nah kalau gue mengartikan Dalam stand up comedy gue Act out itu ya Gerakan kalau gue Gatau kenapa Gerakan aja gitu Gue mengartikannya dalam stand up comedy gue Gitu sih Dan Dan ya Memang hanya itu mungkin Yang gue unggulkan Dari stand up comedy gue Oke Itu sih Oke Nah kalau kita menganut dari definisi Act yang dibilang itu kan yang tadi tuh Perbuatan Tindakan Nah Bagaimana sih atau kapan sih Act out itu digunakan Dalam stand up comedy Oke Ini Gue Gue tuh salah satu tipikal orang Yang tidak bisa mengajarkan Kepada orang lain Gitu kan Cuman Ini adalah ilmu Yang gue pakai Untuk diri gue sendiri Siapa tahu Bisa dipakai sama orang lain juga Oke Itu sih warningnya ya Sebelum gue Berbicara secara jauh Tanyaannya Oh kapan ya Kapan Kapan sih act out itu digunakan Sebenernya act out itu bagi gue Bisa digunakan Untuk set up Juga untuk punchline Fungsinya tetap sama Fungsinya tetap sama Yaitu untuk Membantu Menjelaskan Apa yang kita maksud Kepada penonton Oke Contoh pertama Untuk di set up mungkin ya Ketika Ketika Ada Kalimat yang mungkin Yang kita bahas ini Konteksnya Oh feeling kita Ini kayaknya orang lain Enggak Enggak banyak tahu nih Oke Kita keluarkan Di set up Misalkan contohnya adalah Ada set up Misalkan gini ya Kayak Banyak banget di tiktok itu Yang joget papi culo Ada sebagian orang yang tahu Papi culo seperti apa jogetnya Ada sebagian orang yang Tidak tahu papi culo seperti apa Jogetnya Kita jelaskan di set up Tahu kan Joget yang seperti ini loh Yang Das Das Itu baru kita act out in Tapi bukan punchline sifatnya Tetap set up Fungsinya untuk menjelaskan Oke Nah kalau di punchline Itu untuk mempertebal Kelucuan kita Mempertebal punchline kita Jadi kayak baru punchline dulu Terus ajar di act out Jadi kayak bisa jadi double kah Ininya apa namanya Punchline nya bisa jadi double Bisa jadi juga Memang jadi satu Cuman kayak sifatnya tetap penjelasan juga Kayak gitu sih Kalau di punchline Inilah pendukung verbal ya Pendukung verbal betul Kayak misalkan Set up nya itu Kebayang gak sih Kalau misalkan orang Naik motor Sambil main handphone Kan itu kan cuman verbal Tidak bisa kita bayangkan Betul Lalu kita Melakukan tindakan tersebut kan Nih contohnya kayak gini Naik motor Segitu Itu termasuk act out juga Antinya Gerakan aja Buat gue itu act out yaudah Gerakan Lu mau dialog pun Itu udah termasuk Kedalam act out gitu Nah Dialog kan bisa jadi act out Di dalam set up Ya betul Bisa jadi juga act out Di dalam punchline Jadi itu sih fungsi penempatan Act out Bisa dimanapun Di set up Dan di punchline Asalnya jangan di awal Jangan tiba-tiba Jangan Jangan tiba-tiba gitu sih Harus tetap ada penjelasan Yang verbalnya dulu Cuman kalau gue Kebiasaan buruk gue adalah Bahkan dari dulu mungkin ya Atau mungkin sekarang pun Kayak masih gitu Gue merasa kayak Oke materi baru gue Kayaknya Ada yang Punchline nya tuh Ya act out gitu Jadi bukan Jadi act out gue Bukan dijadikan sebagai penambah punchline Tapi memang punchline nya adalah act out Oke Kayak Kayak Ini ya Ada materi gue yang Jemput Apa Ganteng doang Jemput cewek Mengangkang Kayak gitu-gitu kan Mengangkang Terus gue act outin tuh Langsung aja Jadi kayak Jemput cewek depan rumah Gue iniin kan Gue kasih bayangan dulu Depan rumah Terus Assalamualaikum Tapi sambil ngangkang gitu kan Maksudnya Itu adalah Langsung act out gitu Itu kebiasaan Buruk gue Cuma sah-sah aja Kalau buruk gue Gue nanggep sih Yang tadi Fajar Maksud adalah Ketika dia set up verbal Gue kalau jemput cewek Beda tuh Kalau yang lain kan Jemput cewek depan gang Kalau gue mungkin Jemput cewek Sambil ngangkang Ya jadi Sebenernya intinya adalah Materi gue yang kemarin tuh Kan si Ridwan yang Ganteng doang Jemput cewek Ngangkang itu Ngomongnya gak jelas kan Ada yang bilang Ada yang ganteng doang Jemput cewek depan gang Ada yang ganteng doang Jemput cewek dipanggang Ada yang ganteng doang Jemput cewek mengangkang Jadi kayak Itu kenapa tidak jelas Set diartikan Set gue act outin Mengangkang Jemput cewek gitu sih Sebenernya Tapi lo meniatkan Bahwa si Jemput cewek depan gang Mengangkang itu Punchline Punchline Berarti benar Ketika Punchline verbal Lalu lo lakukan act out Di akhir Ya betul Lo kasih situasi Depan gang nih Depan kaya Tapi goyang-goyang Gini ya Ya gitu sih paling Jadi pendukung act out itu Pendukung punchline Dari setiap materi Betul Dan jangan dicari Act outnya dulu Tetap Tetap apapun Dari materi apapun Jangan dicari punchline nya dulu sih Ya betul Kayak kerasa Kayak kerasaannya dulu Gitu kan Terus kayak apa nih konteks yang mau dibahas Act outnya baru dipikirin belakangan Oke Nah Kalau kita agak sedikit ke atas lagi Di Indonesia Ada banyak stand up comedian Yang menggunakan teknik act out Secara Bagus lah Secara ahli lah Kayak Gepa mungkas Peras tegu Peras tegu Rasmanan Babe Cabita Babe Cabita Emang iya ya Act out Act out Babe Cabita Babe Cabita Fajar Nugra Diki Divi Diki Divi Beno Beno Ababil Beno Ababil ya Waktu itu sama almarhum Gaby Itu semuanya tuh Orang-orang Atau stand up comedian Yang Aktif Aktif di bidang act out Yang aktif Ketika saya aktif Aku mau gerak-gerak gitu kan Jadi menurut itu Tolok ukur Kalau misalkan stand up Act out itu harus aktif Tolok ukur Ya pokoknya intinya yang gerak aja Kalau Ridwan Remin kan Memang udah pure gitu Memang udah pure Dia verbal Verbal aja Iya kan Maksudnya jago banget Verbal gitu kan Kayak kita melihatnya juga Dia diam aja Orang ketawa gitu kan Nah ketika yang act out Ya gue sebenarnya Aktif gitu Gipa mungkas aktif banget Di panggung gitu kan Bahkan sampai memerankan Apa sih Bisa kayak Auditory Auditory kayak gitu-gitu Itu termasuk act out juga Iya Iya Bentar Nggak Boleh Nah Jadi gitu Kalau misalkan Berarti kalau misalkan kita mau belajar act out Untuk di stand up Itu basicnya apa Dasarnya apa tuh Kan lu bilang tadi Jangan tiba-tiba naik atas panggung Iya Iya Apa yang lu bisa kasih Paling ini sih sebenarnya Kalau misalkan kita pengen Pengen memasukkan act out Kedalam Materi stand up kita Kayaknya kita harus Membayangkan dulu Kita harus membuat Theater of mind dulu gitu loh Kayak oke Ketika gue bilang Joget papi culo gitu Kita harus kebayang dulu tuh Dan kita harus tahu dulu Joget papi culo seperti apa Kita harus bayangin dulu Biar kepikiran Terus nanti Mungkin di tubuh-tubuh kita tuh Menyerap juga gitu Setelah dipikirin kayak Oke seperti ini Barulah dikeluarkan Jangan tidak dipikirkan Jangan tidak dibikin Theater of mind Terus tiba-tiba gerak Nanti akan tidak singkron Mungkin tubuhnya Akan yaudah ngasal aja Terus kayak Oh yaudah gitu Sebagai pembantu aja Sebagai penjelas aja Gitu sih Kalau gue Kalau gue seperti itu caranya Dan ada ini sih Kayak ada pelajaran Olah tubuh gitu Ler Kayak apa-apa Kayak olah tubuh gitu Jadi kita tuh harus tahu gitu Itu gerak-gerak Gerak-gerak bagian tubuh kita tuh Seperti apa gitu Entah dicermin kah Oke kalau misalkan Gue ngangkat kelingking Ternyata Output yang gue keluarkan Seperti ini ya Karena kan ada orang yang Oke dalam pikiran Gue akan seperti ini nih Akan oke menjelaskan Dengan tangan yang bergerak-gerak Tapi ketika outputnya Begini-begini Kan bisa jadi seperti itu Jadi kita harus tahu Olah tubuh kita tuh Seperti apa bergeraknya Biar kelihatannya pantas Gitu sih paling Bagaimana kalau misalkan Komika yang Seperti gue Seperti Remin Yang dominan verbal Pengen act out Tapi kadang gue tuh mikir Gue kalau act out tuh Gak pede Yang pertama Terus yang kedua Gak pantas Terus yang ketiga Gak mirip Gitu Gerti gak sih Kalau misalkan Kayak joget papi culo gitu Begitu gue joget Ini mah bukan papi culo gitu Ya kan Kayaknya kalau misalkan Kayak gitu ya Karena gue Mendingannya udah jangan Daripada bumerang Jadinya bumerang gitu Mendingan Oh yaudah Apa yang senjatanya gue punya Keluarin Tapi kalau pengen tetep Belajar Belajar Ya kayak tadi gitu Kita harus Berani malu lah Fede Terus kita harus tahu dulu Tubuh kita seperti apa Pergerakannya Bikirin dulu Seperti apa yang mau kita keluarkan Gitu sih paling Komika yang tipikal jokesnya Adalah verbal Jangan coba-coba Kalau mau act out Tapi nanggung gitu Maksudnya kayak Lebih baik Dikip lah Gitu niatnya Daripada nanggung Terus Takutnya jadi bumerang Gitu sih paling Tapi kalau mau Coba aja gak apa-apa Silahkan Kan ada open mic ini kan Namanya Tapi memang ini sih Kalau Teori stand up Kan bisa diajarin Bisa di Ajarin ke orang lain Tapi kalau act out Menurut gue ya Agak sulit sih Dijarinnya Karena Beda kelenturan tubuh Beda juga Terus beda Kepedean Beda tingkat pede Itu beda juga Iya sih Emang kayak gitu Nah gue pun merasa bahwa Kenapa gue stand upnya Seperti ini Dari dulu Karena gue berpikir bahwa Kayaknya Pertama mungkin turunan Dari bokap-bokap tuh Aduh gila Jail orangnya Terusnya Gerak-gerak Terus Nyokap pun orang teater Jadi kayak Ya udah mungkin turunan Gue merasanya seperti itu Tanpa Yang tadi gue bilang Olah tubuh Segala macam Tanpa gue latihan seperti itu Ah udah Sudah gen Makanya kalau misalkan ada orang yang nanya Bang Act out gimana Bingung Ini aja bikin konten dek-degan Apa yang mau gue bahas Gitu Kadang selalu gitu Cuman ya Ya udah Pertama gue seperti itu Nah lo sepanjang lo stand up Menggunakan formula act out Lo kan gerak terus tuh Pernah miss gak Atau pernah gak lucu Atau gak kemakan Act outnya Pernah Pernah gak kemakan Degan siapa? Apa ya Gue ngerasa kalau act out Ketika gak kemakan Gak lucu Kayaknya Ini deh Tingkatan downnya lebih tinggi Gitu Lebih tinggi Setelah Bapapapapapain Berkeringat Gitu kan Gerak-gerak Terus gak ada feedback Ketawa dari penonton Kayak Uh gitu Pernah tapi Pernah Pas acara apa Gue waktu itu di event Event polisi Surabaya Waktu itu Kenaikan jabatan Atau apa Sertijab Sertijab gitu Cuman memang Itu Adalah materi lama Materi yang sudah teruji Gitu kan Trus gak dapet Memang ada faktor lain Yang Gitu buat gue, oke gue tidak lucu malam hari ini gitu sih gimana reaksinya? begitu lo act out, terus apa yang terjadi? ketika gue stand up aja kali ya? ceritain kali ya? jadi ceritanya adalah polisi ada kenaikan jabatan gitu terus eventnya itu ngaret kio nya itu ngaret, sekitar 40 menit lebih sementara polisi menjadi orang yang sangat tepat waktu kita tau sendiri kayak tepat waktu banget suasana disitu kayak energinya berkurang banget ketika ya udah bete, ngaret segala macem gitu kan akhirnya rundown dituker tuh awalnya gue dulu terus ada dangdut akhirnya dituker, dangdut dulu baru gue energinya masuk lagi gitu terus dangdut di setengah lagu aja turun terus gue naik tuh bahkan salam pun yang menjawab kayaknya yang depan-depan doang kesananya gue masih pede dengan act out gue ya pikiran kayak, aduh gue cuma punya materi eh nyiapin materi gini doang gitu kan act out, act out, act out selama 7 menit tuh kayaknya gak ada yang ketawa bahkan di menit ke 7 ada yang teriak di belakang, pak polisi mudon, mudon apa tuh artinya? turun, turun manager gue ke depan panggung langsung aduh disitu tuh kayak pengalaman yang gak akan gue lupain sih kayaknya tapi gue tidak menyalahkan I.O nya gue menyalahkan penampilan gue karena gue tidak siap nih dengan kondisi seperti itu betul memang catatan untuk stand up comedian atau komika kan kalau kita tidak lucu jangan menyalahkan penonton karena memang salah kita sebagai performer tidak bisa menghibur betul penonton jadi yang gue tangkap dari pengalaman Fajar bahwa sehebat apapun act out lu sehebat apapun, selucu apapun gerakan lu dalam formula act out tidak menjamin lu bisa memakan semua panggung betul ada aja kadang kalangan mungkin ada orang-orang yang tidak terbiasa dengan act out terus ngeliat orang ini hanya petakilan banget sih ada yang kayak gitu atau sebaliknya ada yang orang yang suka banget nih eh lagi dong lagi dong jadi lucunya karena lu act out bukan karena verbalnya karena verbalnya bukan karena konteksnya itu yang gue lakukan itu banyak sih kasus gitu jadi terlalu fokus terlalu jago di act out tapi lemah di verbal itu akan mengakibatkan penonton nuntut ya ah lucuan ini act out gitu act out lagi dong ya tapi jatuhnya akan jadi badut akan jadi badut betul jadi buat teman-teman semua udah tahu kalau misalkan ingin belajar tentang teknik-teknik stand up comedy ada banyak dari mulai rule of three dari mulai what if dari mulai roasting dari mulai riffing segala macem ada formula yang namanya act out yang tadi Fajar bilang tadi act out itu diambil dari kata act iya gerak aja pokoknya kalau definisi buat gue gerak aja pokoknya gerak-gerak gitu tetap intinya kita harus tahu dulu gerak apa yang akan kita keluarkan di tubuh kita kita pikirin dulu tuh kita bayangin dulu oh seperti ini terus kita harus tahu dulu outputnya tubuh kita tuh seperti apa sih keluarnya apakah gini kan kita niat mau gini malah jadi gini bisa jadi seperti itu kita punya apa gitu di dalam tubuh kita yang tidak sinkron pikiran tubuh hati kan memang terpisah betul memang sesuatu yang terpisah jadi kayak harus sinkronisasikan tuh pikiran dengan tubuh harus disinkronisasikan harus diimbang gitu apa yang dipikirin sesuai dengan apa yang digerakkan ya buat teman-teman yang syaraf motoriknya jelek saya tidak menyarankan gue gak nyarankan lu buat act out contohnya kayak gue makanya gue jarang banget buat act out gitu tapi buat teman-teman yang mau belajar silahkan nonton video-video referensi seperti Gepa Mungkas mungkin Fajar Nugrah Beno Ababil terus Diki Divi atau kayak Jim Carrey kalau di luar negerinya itu bisa membantu kalian untuk menambah referensi oh act out tuh bisa gini oh act out yang baik itu seperti ini gitu sih dan jangan males buat ngulik diri kita kayak oke ekspresi sedih ya kurang pengen yang lain ah seperti ini ulik terus aja sampai ketemu pantasnya karena kan act out menurut gue yaudah pantas gitu loh dilihatnya enak sama penonton jangan cepet puas berarti ya jangan cepet puas itu aja sih teman-teman semua terima kasih buat Fajar Nugrah sudah memberikan ilmu tentang act out mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat untuk yang nonton amin terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya dadah dadah